Terima kasih Banyak orang yang tertipu Rupanya banyak orang tertipu Bukan sekarang aja dari dulu Tertipu Dikira benar padahal Salah makanya kita jangan sampai Salah Tertipu Cari temen cari sahabat Jangan sampai tertipu Melihat orang tampangnya Benar gak tahunya Salah Jangan sampai tertipu Saya sering Yang namanya ditawarin Kerjasama orang Kalau kita Masalah roti atau pesantren Kalau saya lihat ada Rasanya bau-bau dunia mundur saya Diem aja udah Orang kalau udah dunia Rusak semua Kita mundur Jangan dekat-dekat Hancur ntar kita di tengah jalan Sekarang boleh kita berkibar Tapi nanti satu saat Kropos Di akhir-akhir Abad ke-10 Peringetan Untuk orang-orang yang tertipu Di akhir abad ke-10 Atas apa yang mereka menyalahi padanya Pada sesuatu itu Pada apa-apa itu Akan salab mereka yang suci Jadi berbeda Berbeda sama ulama Duhu Itu Tertipunya Ini sama-sama Serebetnya Sama-sama Kita hati-hati ini Di zaman dulu Bagaimana zaman sekarang Pokoknya kalau ada dunia Kita nyingkir Udah baunya Bau dunia Nyingkir kita Semoga Allah Ta'ala Jadikan kita Jadikan Allah jadikan dia Kitab ini maksudnya Amal yang ikhlas Li wajhil karimi Bagi Wajahnya Allah yang mulia Maksudnya bagi keredoannya Allah yang mulia Karena keredoannya Allah yang mulia Zatnya Allah yang mulia Dan aku minta perlindungan Kepada Allah Dengan kalimat-kalimat yang sempurna Dari keburukan setiap musuh Minta sama Allah Dan dari orang yang dengki Hasid Hasidnya orang yang dengki Berlindung beliau Jadi beliau bikin kitab Karena ada orang banyak-banyak Begitu Ya Nikmat itu Kullu zi Nikmatin maksud Setiap orang yang punya nikmat Akan dihasadi Ya Dunia Ataupun akhirat Beliau minta perlindungan Dari itu Dari orang yang dengki Orang dengki itu Dia menyisipkan Dia memasukkan Fihi padanya Pada kitab Yang beliau sekarang Melaysa min kalami Akan apa yang bukan Daripada kalamku Zaman sekarang kan ada Kayak begitu Ya Kitab-kitab ulama-ulama kita Salafusoleh Ya Seperti dalam kitab Imam Nawawi Al-Azgar Ya Itu ada yang dibuang oleh orang Wahbi Yang gak setuju sama dia Di Pangkas Iya Masya Allah Dia bilang Itu bid'ah Itu Beliau minta perlindungan Dari orang yang model Kayak begitu Mimma Yukhalifu ta'irul kitab Basunati Daripada sesuatu Yang bertentangan Kepada Zohirul kitab Basunati Zohirul kitab dan sunnah Jadi beliau dulu Rupanya beliau ini Udah pengalaman Ya Beliau minta perlindungan Kepada Allah Daripada orang yang dengki Yang bisa memasukkan Ya Bisa memasukkan Ya Kalamku katanya Dari sesuatu Yang bertentangan dengan Zohirul kitab dan sunnah Masya Allah Jadi Bukan omongan beliau Ditambahin Berarti dicetak ulang Ini namanya Distorsi Bahasa sejarah namanya Distorsi Ada pengurangan Ada penambahan Jadi rupanya Di zaman Bukan zaman sekarang doang Zaman dulu udah ada Orang yang dengki Amal ulama Gedeg Amal ulama Bahasa Dengki Kita hati-hati Jangan kita Dengki Gedeg Amal ulama Hati-hati Nanti kita yang hancur Kuluzah lika Li ajri Ayan Firon Nasuh Setiap demikian itu Karena Ya Lari Manusia Setiap demikian itu Supaya lari Oleh manusia Daripada Min mutolaati Daripada mutolanya Iya Ini boleh baca Ayan Firo Ayan Firo Dari Navarro Yan Firo Boleh juga Bacanya In Farro Dari Farro Farro Tambahin Hamza Sama Nun In Farro Tapi kalau saya Bacanya Navarro Yan Firo Jadi sepanjang Kita kalau Cara baca Sepanjang Masih bisa Pakai Enggak Ditambahkan Jangan ditambahkan Sama kita Kalau baca kitab Sepanjang Masih bisa Fi'il lazim Jangan pakai Mutadi Sepanjang Kita masih bisa Pakai Ya Fi'il yang maklum Jangan pakai Majul Gitu Kalau baca Begitu Jangan fi'il Di Ya Mutadiin Mulu Dimajulin Mulu Jangan Ntar Nggak enak Jadi maksudnya Kuludha Demikian itu Li'adri Supaya Apa itu Orang jahat ini Supaya Ayan Firun Nasuh Supaya Orang-orang Lari Min Mutola Ati Daripada Memutolakannya Kitabnya itu Kitab Beliau ini Tapi ternyata Alhamdulillah Kitabnya Sampai sekarang Dibaca Banyak orang Masya Allah Kitabnya Nggak gampang Susah juga Cerita Soalnya Ya Wa Yahrimahum Dari Haramah Yahrimu Dan Supaya Ya Menghalangi Mereka Mimma Fi Daripada Sesuatu Yang ada Di dalamnya Minal Fawa Idi Daripada Faedah Faedah Jadi Supaya Orang Dimasukin Tuh Ya Paham-paham Yang Nggak benar Ya Yang bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Supaya Orang Nggak Ambil Faedah Sebagaimana Telah terjadi Bagiku Demikian itu Dalam kitab Al-Musamma Bil-Bahril Mawrudi Fil-Mawasiki Wal-Uhudi Rupanya Beliau Sudah Pengalaman Ya Sebagaimana Telah terjadi Bagiku Demikian itu Dalam kitab Yang dinamakan Dengan kitab Al-Bahrul Mawrudi Fil-Mawasikil Fil-Mawasikil Wal-Uhud Nah Kitab beliau ini Ya Ditambahin Ya Dengan Sesuatu Yang bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Sehingga Orang-orang Kagak mau Mutalaah Kitab ini Nggak mau baca Kitab ini Masya Allah Siapa yang Nggak marah Kayak begini Wafimuqa Wafimuqa Dimati Kitabi Al-Musamah Bi-Kaspil Gummati Anjami'l Umati Dan juga Pada Mukadimah Kitabku Yang dinamakan Dengan Kas-Fil Gummah Anjami'l Umah Juga terjadi Seperti ini Ama orang Ditambahin Disusupin Dengan hal Yang bertentangan Dengan Zohir Al-Quran Dan Zohir Hadis Masya Allah Wa hassalah Bisabah Biza'lika Fitnatun Azimatun Masya Allah Dan hasil Dengan sebab itu Fitnatun Yang besar Berarti Yang ngisipin Bukan orang Semarangan Kiyai Juga Yang gedeg Yang gedeg Yang gedeg Amma dia Kalau beliau Ini Ya Allah Jangan sampai kita Na'udzubillah Ini kitab Beliau Sampai sekarang Dibaca Banyak orang Tandanya beliau Ilmunya Barokah Beliau ini Ahli Torekot Ahli Tasawuf Dan ahli Dan ahli Fikih Dan banyak Ahli Beliau Karena banyak Kitabnya Masya Allah Dan hasil Dengan sebab Demikian itu Oleh fitna Yang besar Di Jami Kalau Jami Enggak ada Taknya Maknanya University Kalau ada Taknya Masjid Jami Yang besar Yang besar Pada Universitas Al-Azhar Dan lainnya Terjadi Yang besar Di Universitas Al-Azhar Jadi Rame Itu Di Universitas Al-Azhar Dan menyangka Dan menyangka Oleh Golib Biasa Maksudnya Banyak Orang-orang Yang Keterlaluan Itu Orang Yang Dengki Itu Ya Menyangka Itu Anna Madasu Bahwa Apa Yang Mereka Masukkan Akan Dia Ya Dimasukkan Itu Minal Aqa'idi Za'i Goti Daripada Akidah Akidah Yang Menyimpang Wal Masa'idil Khori Koti Dan Masalah Masalah Yang Merusak Li Jema'il Muslimina Bagi Yang Merusak Bagi Ijma' Kaum Muslimin Min Jumlati Ma'taqat Tuhu Masya'Allah Wataday Watadayyantubi Di antara Sejumlah Apa yang Aku yakini Dan Apa yang Aku Ya Anud Dalam Agama Ya Mbak Gitu Aku Beragama Dengannya Atau Menjalani Kehidupan Beragama Jadi Dimasukin Amat Mereka Disusupin Berarti Dicetak Ulang Cetak Ulang Berarti Kitabnya Sehingga Orang Orang Al-Azhar Menyangka Dan Yang lainnya Menyangka Bahwasannya Ini Adalah Akidaknya Ya Belihau katanya Masya'Allah Padahal Enggak Padahal Itu Orang Yang Masukin Ma'udzubillah Wa ma salimah Minal uku'i Min ardi Illa qalilun Minal nasib Dan Tidak ada Yang selamat Daripada Yang jatuh Pada Ya Mencemarkan Irdi Fi Irdi Irdi Apa Kehormatanku Illa qalilun Minal nasib Kecuali Sedikit Daripada Orang Masya'Allah Berarti Rame Banget Beliau Difitnah Banyak Orang Sedikit Doang Yang Percaya Yang Selamat Sedikit Doang Summalam Tahmud Til Kal Fitnatu Kemudian Tidak Padam Fitnah Itu Jadi Terus Banyak Orang Membicarakan Itu Fitnah Makanya Kita Kalau ada Apa-apa Fitnah Berkenaan Dengan Ilmu Kita Tawakup Sementara Dulu Dengarkan Dengan Baik Jangan Kita Mencelak Satu Dua Ini Jangan Jangan Segera Kita Cermati Dulu Renungkan Baik Baik Jangan Sampai Kita Membela Ini Mencelak Yang Ini Jangan Sampai Hati Hati Hatta Arsaltu Nas Khataini So'i Ataini Minal Uhudi Sehingga Aku Kirimkan Nus Khataini So'i Ataini Sehingga Aku Kirimkan Dua Naskah Yang Bener Daripada Janji Daripada Beberapa Masa Jadi Dikirimin Nama Beliau Dua Naskah Yang Bener Masa Allah Ini Yang Bener Ini Begini Itu Yang Kemarin Itu Sudah Disusupin Nama Orang Apa Dia Nggak Sebutin Disini Siapanya Ini Masa Allah Bagaimana Kita Nggak Marah Kitab Kita Dimasukin Paham Yang Kagak Benar Padahal Bukan Paham Kita Marah Sampai Beliau Bikin Tulisan Kayak Begini Masa Allah Wa Min Kasfil Hummati Ilal Ulama'i Biljamil Azhar Dan Daripada Ya Ya Menyingkap Daripada Kitab Kasfil Hummah Kepada Ulama-ulama Di Universitas Ala Azhar Wallahu Alhamdulillah Wa Sin Kepada 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 Bertrand Kepada Kepada Mother